Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swasyasuh, Namun Budaya Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi, siang, sore, atau malam Untuk rekan-rekan yang telah melihat presentasi kami pada kali ini Yang terhormat, pesan pengampu kelas HPE Ibu Natasha, dan yang saya hargai rekan-rekan dari kelas Hukum Perdata Internasional Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Igas Elhadi Saya berasal dari kelompok sembilan Besar terkan saya, Bunga Davita, dari kelompok sembilan Pada hari ini, kita berdua akan mempresentasikan terkait tugas karya ilmiah Yang telah ditugaskan oleh pesan pengampu kami Pada hari ini, kita akan membahas tiga perkara Kaitannya dengan Hukum Perdata Internasional Namun, yang kami temukan di sini hanya ada dua perkara Yaitu perkara Hukum Perdata dan Pengadilan Negeri PDT dan PN Hal yang pertama akan kelompok kami bahas adalah perkara terkait itu di putusan nomor 109 Dalam hal ini, perkara yang akan saya bahas Akan saya sendiri yang akan mengaparkan Terkait pendahuluan, di sini menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita Sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga Dalam hal ini adalah rumah tangga Pada dasarnya, apapun di sini Yang berdasarkan ketuhanan yang maesa Kemudian, yang harus kita tahu Di era globalisasi sekarang ini Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat Tanpa mengindahkan lagi batas-batas negara dan bangsa Kemajuan tersebut terus mempengaruhi Semakin mudah terjadinya hubungan antara sesama manusia Antara suku bangsa dan antara negara dalam hal ini Dari berbagai aspek Interaksi yang terjadi antara individu yang berbeda suku bangsa dan negara Dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan-hubungan hukum Khususnya dalam hukum perdata internasional Yang salah satunya diantaranya adalah perkawinan campuran Berdasarkan pasal 57 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia Tunduk pada hukum yang berlainan Karena perbedaan negaraan dan salah satu pihak berkewarga negaraan Indonesia Nah, dengan adanya hal ini Maka timbulah adanya suatu akibat hukum bisa dari suatu perjanjian perkawinan Ataupun pengisian harta dibalik motif masing-masing para pihak Bahwa menurut Profesor Sunariati Hartono Berpandangan bahwa hukum perdata internasional mengatur setiap peristiwa hubungan hukum Yang mengandung insur asing Baik di bidang hukum publik maupun privat Berdasarkan orah yang tersebut Maka dalam menentukan hukumannya yang akan digudakan Haruslah ditentukan dengan hukum perdata Indonesia para pihak terkait Jika kasus perkawinan campuran dan perjanjian perkawinan ini saling berkaitan Terkait duduk perkara Di sini saya akan membahas duduk perkara Sebentar saya akan bacakan terkait duduk perkaranya Terkait putusan nomor 109 Garis miring PDT.P Garis miring 2016 Garis miring PN SRP Terkait duduk perkara Di sini ada salah satu terkait pendahuluan kasus Bahwa antara pembahuan 1 dengan pembahuan 2 adalah suami istri Yang telah melakukan perkawinan secara sah Menurut agama Hindu Dari perkawinan tersebut telah lahir dari orang anak yang bernama Niputu Luna Valeri Benyar Sebagai perempuan dan kadek Lian Putra Benyar laki-laki Bahwa pembahuan 1 dan pembahuan 2 sama-sama bekerja Mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan Baik untuk pribadi, keluarga Sehingga pembahuan 1 dan pembahuan 2 tidak memerlukan bantuan ekonomi Kesulitan untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan transaksi Yang berhubungan dengan pembelian tanah atau properti Karena pembahuan 2 sebagai suami pembahuan 1 Masih berstatus warga negara asing Meskipun pembahuan 1 berstatus warga negara Indonesia Kemudian disini bahwa permohonan pembelian harta ini dibuat Bukan karena pembahuan 1 dan pembahuan 2 mempunyai hutang para pihak lain Namun dalam hal ini Yang nantinya dapat menimbulkan kerugian dari pihak lain Melainkan karena semangat ramata untuk menopang kehidupan rumah tangga Serta melindungi dan menjamin hak pembahuan 1 Ataupun pembahuan 2 di masa depan Kelak untuk anak-anaknya Disini pembahuan 1 dan pembahuan 2 ingin mengetahui Baru mengetahui, mohon maaf Seharusnya pembahuan 1 dan pembahuan 2 Harus membuat perjanjian perkawinan tentang pembelian harta Sebelum perkawinan dilangsungkan Akan tetapi oleh kenak alpahan dan ketidak tahuan Pembahuan 1 dan pembahuan 2 Sehingga baru sekarang berada niat membuat perjanjian perkawinan Tentang pembelian harta Yang seharusnya dibuat sebelum terjadinya perkawinan Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan perundang-undangan Pencatatan pembelian harta Dalam perkawinan pada kantor Cetatan sipil dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya Dan dapat dilakukan pelaporan dan pencatatannya Nah, dengan ini harus ada penetapan pengadilan negeri Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Bahwa untuk keperluan pencatatan pembelian harta, benda Dan perkawinan pada pejabat Pencatatan sipil diperlukan Hal ini untuk penetapan pengadilan di militi kewenangan Untuk menerangkan suatu keadaan tertentu Berdasarkan pura yang di atas Bosannya pemohon satu dan pemohon dua Harus memohon dengan hormat kepada ketua pengadilan negeri Sama era pura untuk berkenan menerima Pemeriksa dan menetapkan Mengabulkan permohonan Para pemohon untuk melakukan Menetapkan pemisahan harta Kemudian disini Menimbang Untuk menguatkan dalilah permohonannya Kuasa para pemohon telah mengajukan alat bukti Ini adalah orang saksi Terus pertimbangan selanjutnya adalah Keterangan saksi-saksi Serta bukti-bukti surat yang diajukan para pemohon Bahwa benar para pemohon tersebut Mereka telah menghasilkan perkawinan secara sah Menurut agama Hindu Kemudian pertimbangan selanjutnya Berdasarkan fakta persidangan Para pemohon bermaksud untuk melakukan pemisahan harta Perkawinan Karena ketidaktahuan serta kelalaiannya Bertujuan adalah agar nantinya Menggunakan permohonan satu Untuk melakukan perbuatan hukum Nah disini Pertimbangan selanjutnya Apakah dibolehkan melakukan penjelai Perjanjian perkawinan Tentang pemisahan harta Setelah dilakukannya perkawinan Kemudian pertimbangan yang kedua Terakhir Bahwa apakah permohonan pisah harta Yang dilakukan oleh para pemohon tersebut Telah memenuhi persyaratan Sebagaimana dimaksud Akan dipertimbangkan sebagai berikut Pertimbangannya adalah Bahwa alasan para pemohon Mengajukan permohonan perjanjian perkawinan Setelah perkawinan Berlangsung adalah Kearna kealpan Dan ketidaktahuan Pemohon satu dan pemohon dua Sehingga baru sekarang Berniat membuat perjanjian perkawinan Tentang pemisahan harta Kemudian Terkait Pembahan hukum disini Menimbang juga Bahwa seharusnya Sebentar Ya Menimbang bahwa seharusnya Para pemohon sudah mengetahui Akan adanya ketentuan Mengenai perjanjian perkawinan Karena Sebagaimana diketahui Ada dasar Atau undang-undang yang mengatur Terkait hal ini Kemudian yang kedua Bahwa para pemohon Dalam ini sebagai WNI Seharusnya sudah tahu Atau berkewajiban Untuk mengetahui Adanya perjanjian perkawinan Seperti yang telah kita ketahui Adanya fiksi hukum Jadi seorang Seluruh Warga negara Dianggap mengetahui Terkait hukum yang ada Di negaranya Atau hukum positif Yang ada di negaranya Nah Kemudian Bahwa adanya keapaan Di sini Dan ketidaktahuan Para pemohon ini Dianggap Hakim sebagai Suatu hal yang wajar Dikarenakan Kedua belah pihak Adalah masyarakat umum Yang tidak mengetahui Pasti Tentang ketentuan yang mengatur Tentang perjanjian perkawinan Selain mana Dianggap dalam Kau hak berata Maupun undang-undang perkawinan Terus Yang Selanjutnya Pertimbangan selanjutnya Yaitu Berdasarkan orang yang di atas Para pemohon Agar memudahkan Yaitu Beralasan Atau pemohon satu Untuk melakukan perbuatan hukum Seperti Membeli sebuah properti Dan sebagainya Karena hak Suatu menurut hukum Menjadi hak istri Akan menjadi kabur Sehingga untuk Menghindari Hilang hak pemilikan Dan harta benda Yang telah ada Maka disini Mereka Beralasan Untuk membuat Perjanjian perkawinan Pertimbangan selanjutnya Bahwa perjanjian perkawinan Yang dibuat setelah perkawinan Bertujuan untuk menjaga Timbulnya permasalahan Yang terjadi Berkait adanya Harta-harta benda perkawinan Kemudian Pertimbangan selanjutnya Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Akan mempertinggian Masing-masing Petitum Para pemohon Nah Disini juga Telah Sebentar Saya ulang Nah Pertimbangan selanjutnya Yaitu Terkait Pertimbangan Bahwa suatu Kewajiban Dimana Para pemohon Yakni Pemohon dua Sebagai suami Yang berkedudukan Sebagai kepala keluarga Berkewajiban Untuk memenuhi Segala urusan keluarga Dalam arti bertanggung jawab Sepenuhnya Atas kesejahteraan Keluarganya Termasuk Biaya rumah tangga Maupun biaya sekolah Anak-anaknya Menimbang Bahwa Oleh karena yang dimohonkan Alah izin Untuk membuat Perjanjian perkawinan Dimana peristiwa tersebut Melupakan bagian Dari suatu peristiwa penting Oleh karena Para pihak Diwajiban Untuk melaporkan Peristiwa ini Ke Kantor catatan sipil Tepaten Badung Paling lambat 30 hari Sejak diterimanya Salim Penetapan pengadilan Dan Menampirkan Perjanjian perkawin Yang telah diwak Di hadapan notaris Dicatat pada register Akta pencatatan sipil Dan kutipan Akta pencatatan sipil Para pemohon Kemudian Pertimbangan yang selanjutnya Bahwa oleh Karena permohonan Para pemohon Dikabulkan Maka para pemohon Dihukum Untuk membayar Biaya perkara Yang timbul Sehubungan dengan Permohonan ini Jumlahnya akan Disebutkan dalam Amar penetapan ini Oleh karena itu Patut untuk dikabulkan Menimbang juga Bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan Tersebut Maka permohonan Para pemohon Cukup beralasan Dan tidak berketenangan Hukum Maka sudah sepatutnya Untuk dikabulkan Oleh karena itu Patut untuk dikabulkan Kemudian Terkait putusan Di sini Yakni Adanya Mengabulkan Permohonan Para pemohon seluruhnya Kemudian Kedua Memberi izin Para pemohon Untuk membuat Perjanjian Perkahwinan Yang para pokoknya Terhadap harta-harta baik Yang telah ada Dan yang akan timbul Bahwasannya Hari tetap terpisah Sehingga tidak lagi Bersatu-satu bersama Kemudian Memindahkan Permohon dua Kita bertanggung jawab Sepenuhnya Atas kejah Anak keluarganya Membiayai Semua kebutuhan Untuk kesejahteraan Rumah tangganya Termasuk rumah tangganya Dan biaya sekolah Anak-anak Kemudian Yang ketiga Memerintahkan Kepada para pemohon Untuk mencatatkan Peristiwanya Kepada Akta penjata Maksudnya Di sini Kepada register Akta penjatatan sipil Dan kutipan Akta penjatatan sipil Para pemohon Di kantor Dinas kependukan Dan penjatatan sipil Kabupaten Badung Terlambatnya 30 hari Sejak penetapan ini Kemudian Menghukum para pemohon Untuk membayar Biaya perkara Sepasar 171 ribu rupiah Kemudian Untuk putusan PT akan dibacakan Oleh rekan saya Mungkin Sekiranya bisa dipaparkan Terkait putusan PT ini Terima kasih Selanjutnya Putusan nomor 93 Garing PDT Garing 2020 Garing pengadilan tinggi Denpasar Yang pertama Adanya duduk perkara Bahwa semua penggugat Dengan tergugat Adalah suami istri Yang melaksanakan perkawinan Bahwa berdasarkan Putusan pengadilan negeri Denpasar Nomor sekian Tanggal sekian Perkawinan Antara penggugat Dengan tergugat Dinyatakan putus Karena perceraian Dengan segala akibat Hukumnya Dan putusan pengadilan Negeri dan pasar Bahwa selama perkawinan Antara penggugat Dengan tergugat Telah memiliki harta Bersama berupa tanah Yang selanjutnya Tanah-tanah tersebut Disebut tanah sengketa Bahwa tanah sengketa Sampai dengan sekarang Tetap dikuasai oleh Tergugat dan penggugat Telah beberapa kali Meminta hak bagian Dari tanah-tanah sengketa Yang merupakan Harta bersama Akan tetapi Tergugat tetap Tidak memberikan Dan tergugat Telah mengkelahi Bahwa tanah-tanah sengketa Bukala merupakan Harta bersama Sehingga penggugat Tidak berhak untuk Meminta bagian Bahwa saat ini Tanah-tanah sengketa Tersebut dikuasai Seluruhnya oleh Tergugat Tanpa ada niat Untuk membagi Atau memberikan Setengah bagiannya Kepada penggugat Sehingga dengan terpaksa Penggugat Mengajukan gugatan ini Ke pengadilan Singaraja Bahwa untuk menjamin Agar tanah sengketa Tidak dialihkan Oleh tergugat Dan agar Gugatan penggugat Tidak menjadi Ilustreer Maka perlu dilakukan Hicamatal Atas harta bersama tersebut Yang dijadikan sengketa Dalam perkara ini Bahwa agar tergugat Memenuhi isi putusan Ini setelah Berkekuatan hukum Tetap Maka tergugat Dihukum untuk Membayar 1 juta rupiah Sehari Setiap tergugat Lalai memenuhi Isi putusan Dalam perkara ini Berdasarkan Hal-hal Sebagaimana Setelah diuraikan Di atas Maka penggugat Mengun kepada Pengadilan Negeri Singaraja Agar Berkenan Memeriksa perkara ini Dan selanjutnya Memutus untuk Mengabulkan Gugatan penggugat Untuk seluruhnya Menyatakan sah Dan berharga Dan berharga sitamarital Terhadap tanah-tanah sengketa Menyatakan hukum Bahwa tanah-tanah sengketa Dalam merupakan Harta bersama Menghukum tergugat Untuk membagi Tanah-tanah sengketa Menjadi dua bagian Yakni setengah bagian Menjadi bagian penggugat Dan setengah bagian tergugat Atau dengan jalan Menjual bersama Atau melalui lelang Yang hasil lelangnya Dibagi dua Apabila tidak bisa Dilakukan pembagian Secara fisik Menghukum tergugat Untuk membayar Uang paksa Sebesar 1 juta rupiah Sehari Setiap tergugat Lalai memenuhi Isi petas ini Menghukum tergugat Atau siapa saja Yang menguasai Atau menghaki Tanah-tanah sengketa Yang menjadi hak penggugat Agar menyerahkan Dalam keadaan kosong Dan aman kepada penggugat Bila mana perlu Penyerahannya Dengan bantuan alat negara Atau polisi Dan menghukum tergugat Untuk membayar Biaya perkara Next Selanjutnya Pertimbangan hukum Berdasarkan putus Putusan nomor segian Mempertimbangkan Bahwa gugatan penggugat Sebagaimana tersebut di atas Bahwa tergugat Menolak dalil-dalil Gugatan penggugat Kecuali yang diakui Kebenarannya Oleh tergugat Dan setelah membaca Dengan sesama gugatan Yang diajukan oleh penggugat Terdapat kekeliruan Yang sangat fatal Dan substansi Sehingga gugatan tersebut Mengandung Cacat formil Terhadap kekeliruan Gugatan penggugat tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi Dalam eksepsi Menimbang Bahwa pada eksepsi Tentang kewenangan Mengadili perkawinan Antara penggugat Dengan tergugat Berlangsung di Italia Dengan menggunakan Hukum negara Italia Dimana tergugat Dan penggugat Telah memilih Perjanjian pisah harta Sesuai dengan Hukum negara Italia Yang masih berlaku Sampai saat ini Dan belum pernah dibatalkan Demikian juga Gugatan perceraian Antara tergugat Dengan penggugat Telah diajukan oleh Tergugat di pengadilan Terani Italia Pada tanggal sekian Dan diputuskan Oleh pengadilan terani Di negara Italia Sesuai keputusan Persetujuan pengadilan terani Di Italia Tanggal sekian Nomor sekian Sehingga terhadap Harta-harta Tergugat dan penggugat Berlaku hukum negara Italia Dan yang berwenang Mengadili adalah Pengadilan di wilayah Hukum negara Italia Dari uraian tersebut Maka yang berwenang Untuk mengadili Mengenai harta-harta Yang diperoleh tergugat Maupun penggugat Adalah pengadilan Di wilayah hukum negara Italia Oleh karenanya Sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Menyatakan Gugatan penggugat Tidak dapat diterima Berdasarkan Eksepsi tentang Gugatan kabur Bahwa Gugatan penggugat Mengenai tanah-tanah Sengketa Yang diuraikan penggugat Dalam dalil Angka 3 Huruf A sampai H Adalah tidak jelas Dan kabur Karena penggugat Tidak menyebutkan Dengan jelas Dimana letak Tanah-tanah Sengketa tersebut Maka jelas Di wilayah hukum Pengadilan mana Seharusnya Gugatan penggugat Tersebut diajukan Oleh karenanya Menjadi tidak jelas Dan keliru Jika gugatan penggugat Diajukan di pengadilan Negeri Singaraja Next Dalam pokok perkara Bahwa tergugat Menolak seluruh Dalil-dalil Gugatan penggugat Kecuali yang secara tegas Diakui kebenarannya Oleh tergugat Dan tergugat Menyatakan benar Bahwa tergugat Dengan penggugat Adalah suami istri Yang telah melaksanakan Perkawinan Di Bari Italia pada tanggal sekian Dengan pernyataan Masing-masing Pada saat pernikahan Kedua belah pihak Memilih perjanjian Bisa harta Bahwa tergugat Menolak dalil Gugatan penggugat Yang menyatakan Perkawinan penggugat Dan tergugat Terus karena perceraian Bahwa tergugat Tidak pernah mengataui Adanya gugatan perceraian Yang diajukan oleh Penggugat Di pengadilan negeri Dan pasar Bahwa Pengsus pengetahuan tergugat Penggugat pernah mengajukan Gugatan cerai Di pengadilan negeri Dan pasar Bahwa karena tidak ada Kecocokan lagi Dalam hubungan rumah tetangga Akhirnya tergugat Mengajukan gugatan Perceraian Terhadap penggugat Menurut Hukum negara Italia Di pengadilan terani Italia Dan bahwa benar Hubungan perkawinan Antara tergugat Dan penggugat Saat ini telah putus Karena perceraian Berdasarkan keputusan Persetujuan Di pengadilan terani Italia Bahwa tergugat Tidak membenarkan Dalil gugatan penggugat Yang mengurnaikan Tentang harta bersama Antara tergugat Dengan penggugat Berupa tanah-tanah sengketa Tanah tersebut Sepenuhnya milik tergugat Yang diperoleh Dari usaha Dan kerja keras Tergugat selama Bertempat tinggal Dan menjalankan Usaha di Bali Akibat adanya Kesalahan dan keliruan Terhadap pertimbangan Pada majelis hakim Maka pembanding Memohon kepada Pengadilan tinggi Bali Dalam pemeriksaan banding Memeriksa perkara tersebut Maka pengadilan tinggi Bali Akan menimbang kembali Terhadap pemohonan tersebut Menimbang bahwa Ternyata Pembanding Atau semua penggugat Mengajukan memori banding Dan terbanding Atau semua tergugat Artinya sama dengan Jawab-menjawab Dan bukti-bukti Serta saksi sebagaimana Yang diajukan Di pengadilan negeri Sengaraja Menimbang bahwa Setelah majelis hakim Pengadilan tinggi Denpasar Periksaan dengan Sama berkas perkara Beserta turunan Resmi putusan Pengadilan negeri Sengaraja Nomor sekian Tanggal sekian Juga dengan melihat Fakta-fakta Serta keterangan Para saksi Ternyata bahwa benar Menimbang bahwa Pembanding Dahulu penggugat Konvensi Atau tergugat Reponvensi Telah mengajukan Memori banding Yang pada pokoknya Menimbang bahwa Atas memori banding Tersebut Selanjutnya Diajukan kontra Memori banding Dan tambahan Kontra memori banding Yang diajukan oleh Terbanding Menimbang bahwa Pengadilan tingkat pertama Juga telah mempertimbangkan Bahwa objek Gugatan berupa Tanah yang jumlahnya Ada delapan bidang Di atas Nama Amorati Michelle Pada tanggal sekian Untuk yang tujuh bidang Dan untuk yang Satu bidang Yang dibeli tanggal sekian Menimbang bahwa Selain pertimbangan di atas Kalau pengadilan tingkat Pertama telah dipertimbangkan Bahwa rentan waktu Dalam membeli tanah tersebut Adalah rentan waktu Masa perkawinan di Italia Serta yang bersangkutan Atau tergugat Konvensi Atau penggugat Rekonvensi Telah menjadi WNI Hanya saja Perkawinan tersebut Belum dicatatkan Maka menurut pengadilan Tingkat pertama Terhadap harta benda tersebut Berlaku hukum Italia Menimbang bahwa Pengadilan tinggi Tidak sependapat Dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama Tersebut Di atas dengan pertimbangan Bahwa di dalam pertimbangannya Pengadilan tingkat pertama Juga mengatakan Bahwa penggugat konvensi Atau tergugat Rekonvensi Juga sudah Menjadi WNI Sehingga keduanya Sama-sama sudah Menjadi WNI Menimbang bahwa Apakah hukum Italia Tetap akan diberlakukan Berkaitan dengan harta Yang dibeli oleh Amorati Michelle Pada tahun 2010 tersebut Sementara Pasal 35 Ayah 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Mengatakan bahwa Harta benda yang diperoleh Selama perkawinan Menjadi harta bersama Menimbang bahwa Menurut hemat pengadilan Tinggi Maka hukum Kita lihat Tidaklah akan bisa Diberlakukan di Indonesia lagi Ketika mereka berdua Sudah menjadi WNI Dengan menjadi WNI Maka setiap warga negara Indonesia Harus tunduk dan patuh Terhadap hukum Indonesia Dan dengan sendirinya Melepaskan berlaku Hukum Italia Lagi mereka berdua Hal mana tercemin Pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1 Yang mengatakan Bahwa segala warga negara Bersamaan kedudukannya Di dalam hukum Dan pemerintahan Dan wajib Menjunjung hukum Dan pemerintahan itu Dengan tidak ada Kecualinya Menimbang bahwa Kaitannya dengan Harta perkawinan Maka hal ini Dapat dilihat Dalam ketentuan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Yang isinya Bahwa perjanjian kawin Hanya dapat dibuat Sebelum atau pada saat Perkawinan berlangsung Next Menimbang bahwa Selanjutnya Irima yang memohon Agak tergugat Di hukum Membayar uang Paksa sebesar 1 juta rupiah Setiap hari Tergugat lalai Memenuhi isi putusan ini Dalam hal ini Oleh pengadilan tinggi Dinilai terlalu tinggi Sehingga ditetapkan Sebesar 500 ribu rupiah Sehari Setiap Tergugat lalai Memenuhi isi putusan ini Menimbang bahwa Mengenai hal ini Pengadilan tinggi Berpendapat bahwa Persoalan keberadaan Pengugat saat berada di mana Bukanlah menjadi soal Dalam pemeriksaan perdata ini Tetapi yang lebih penting Adalah surat kuasa khusus Yang mana yang menjadi Pertimbangan wajah Untuk memutus perkara ini Karena di dalam Perkara telah Didapatkan adanya Dua surat kuasa Dalam konvensi Menimbang bahwa Pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama Dianggap sudah tepat Dan benar Sehingga akan diambil Alih dan menjadi Pertimbangan sendiri Bagi pengadilan tingkat Bending untuk Memutus perkara ini Menimbang bahwa Berdasarkan keseluruhan Pertimbangan tersebut di atas Maka putusan pengadilan negeri Singaraja Nomor sekian Tengah sekian Tidak dapat dipertarankan lagi Dan harus dibatalkan Selanjutnya Pengadilan tinggi Akan mengadili sendiri Perkara ini Dengan amat Sebagaimana Akan disebut di bawah ini Dalam konvensi Dan rekomensi Menimbang bahwa Oleh karena Gugatan pengugat konvensi Atau tergugat rekomensi Dapat dikabulkan Maka biaya perkara Akan dibebankan Kepada tergugat konvensi Atau Pengugat rekomensi Yang besarnya Seperti akan disebutkan Di bawah nanti Selanjutnya Putusannya Menghukum tergugat Untuk membagi Tanah-tanah sengketa Menjadi dua bagian Yang sama Yakni setengah bagian Menjadi bagian pengugat Dan setengah bagian tergugat Atau dengan jalan Menjual bersama Atau melalui lelang Yang hasil lelangnya Dibagi dua Apabila tidak bisa Dilakukan pembagian Secara fisik Menghukum tergugat Untuk membagi Tanah-tanah sengketa Menjadi hukum membayar Yang paksa Sebesar 500 ribu rupiah Setiap hari Tergugat lalai Mengenai isi putusan ini Menghukum tergugat Atau siapa saja Yang menguasai Atau menghaki Menghaki Tanah-tanah sengketa Yang menjadi hak pengugat Agar menyerahkan Dalam keadaan kosong Dan aman kepada pengugat Yang mana perlu Menyerahkannya Dengan bantuan alat negara Atau polisi Menolak Menghukum tergugat Konvensi Atau tergugat Rekonvensi Untuk selain dan selebihnya Dalam rekonvensi Menguatkan Fokusnya pengadilan negeri Singaraja Nomor sekian Sanggap sekian Yang dimohonkan Banding tersebut Menghukum tergugat Konvensi Atau pengugat Rekonvensi Untuk membayar perkara Dalam kedua Tiga Pendilan Dalam tingkat Ditetapkan 150 ribu rupiah Terima kasih Atas Pemaparan terkait Putusannya Untuk Bunga Selanjutnya Akan Dilanjutkan kembali Terkait analisis Dan diskusi Saya pertama Akan memaparkan Terkait analisis Diskusi Pada putusan Sebentar Saya bacakan Putusannya Baik Pada putusan Nomor 109 PDT 109 Maaf Maksud saya 109 PDT P 2016 PNSRP Dalam hal ini Para pemohon Ingin membuat Perjanjian perkawinan Tentang kemisahan harta Namun Seharusnya Dimuat Sebelum perkawinan Dilangsungkan Di satu sisi Mereka menikah Dengan masing-masing Beda kewarnaan negara Dalam hal ini Ada analisis hukum Yang bisa kita dapatkan Semua persoalan Hukum Yang timbul Karena perkawinan Campuran ini Memperlihatkan Unsur-unsur asing Sehingga dalam hal ini Persoalan tersebut Termasuk ke dalam Bidang hukum Perdata Internasional Mengenai hal yang Akan dibahas Perjanjian perkawinan Bukan lagi menjadi Pembahasan Karena pertimbangan Hakim sudah Mendentukan Atas dasar Mengabulkan Permohonan Dalam hal ini Dalam hal ini Hukum Hukum Menetapkan kriteria Serta Klasifikasi Tentang benda Yang berbeda-beda Karena itu Pertanyaan Yang menjadi Penting dalam HPI adalah Berdasarkan Hukum mana Klasifikasi Jadi sebenarnya itu Harus dilakukan Dalam kaitan ini Teori HPI Mengenal Dua asas utama Yang menatakan Bahwa Klasifikasi Semacam itu Harus dilakukan Berdasarkan Yang pertama Ada hukum Tempat gugatan Atas benda Diajukan Atau Biasa Leksplori Kemudian Hukum Dari tempat Berenda Berada Atau Leksitus Dalam Yurisprendensi Indonesia Memang Bahwa Hukum Harta Benda Termasuk Bidang Status Personal Dan pada saat Sekarang Banyak negara-negara Menerima Bahwa Hukum Harta Benda Perkawannya Tersebut Bidang Bidang Status Personal Namun Bila menunjuk Pada Konsumensi HPI Denham Mengenai Hukum Harta Benda Perkawinan Yang ditantangani Pada tanggal 23 Oktober 1906 Atau Di Convention In the Law Aplicable To Matrimonial Property Regimes Tentukan Bahwa Pertama-tama Kepada Suami Istri Berikan Kebebasan Untuk Menentukan Hukum Yang akan Berlaku Bagi Harta Benda Perkawinan Reka Jika Mereka Tidak Menggunakan Kesempatan Ini Akan Berlakukan Hukum Intern Dari Negara Tempat Kedua Suami Istri Menetapkan Kediaman Yang pertama Setelah Perkawinan Pasal 4 Ayat 1 Berbunyi If the spouse Before Marriage Have Not Disnatch The Aplicable Law Their Matrimonial Property Regime Is Governed By The Internal Law Of The States In Which Both Establish Their First Habitual Residen After Marriage Bila Ada Kesalahan Dalam Pengucapan Sekiranya Nanti Akan Menjadi Koreksi Disini Tertera Terkait Pengutipan Dari Bakri Arahman Dan Ahmad Sukarja Kemudian Dalam hal Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asin Pelaku Perkawinan Campuran Tetap Berhak Atas Tengah Dari Nilai Harta Bersama Selama Tidak Daitukan Lain Dalam Perjanjian Perkawinan Hal Ini Karena Dalam Pasal 35 Undang Undang Perkawinan Dinyatakan Bahwa Harta Benda Yang Diproles Selama Perkawinan Menjadi Harta Bersama Dengan Dari Perkawinan Campuran Yaitu Pertama Suami Istri Diberikan Kebebasan Untuk Menemukan Hukum Yang Berlaku Kemudian Bagi Harta Benda Perkawinan Jika Mereka Tidak Membuat Perjanjian Perkawinan Maka Berlaku Hukum Hukum Dari Negara Tidak Dua Suami Istri Menetapkan Kediaman Sehari Harinya Yang Pertama Setelah Perkawinan Bagi Benda Bergerak Berlaku Hukum Dari Pemegang Benda Tersebut Berada Berlaku Hukum Dimana Benda Tidak Bergerak Berada Apabila Benda Tidak Bergerak Tersebut Berada Di luar Negeri Maka Dalam Melakukan Eksekusi Terhadap Benda Tersebut Harus Melalui Pengadilan Negara Dimana Benda Tidak Bergerak Berada Sehingga Pengadilan Negeri Indonesia Tidak Mempunyai Wewenang Untuk Itu Berada ... ... ... ... Terima kasih.